Halo semua, resep kita hari ini adalah Chicken Nugget, Nugget Ayam Dan dari teksturnya kelihatan ini Nuggetnya lembut Untuk bikinnya kita cuma butuh 3 keping roti tawar Sisinya kita buang ya Dan rotinya kita potong Kecil seperti ini Dipotong kecil ya Agar tidak nyangkut Kalau di blender nanti Kemudian kita haluskan Troti tawarnya Cukup pasar seperti ini ya Tidak perlu terlalu halus Kita sisihkan dulu roti bubuknya Dan di blender atau chopper yang sama Kita pakai 1 gelas dada ayam tanpa tulang Sekitar 300 gram atau 2 keping fillet Potong kecil juga agar mudah di blender nanti Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam dapur Harus berasa ya Jangan sampai nuggetnya tawar nantinya Dan penguat rasa Wajib dipakai Merca putih untuk aroma dan rasa Satu butir telur ayam Terus 2 siung bawang putih Ukuran sedang kita haluskan Dan kita masukkan ke blender Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian kita blender halus dan rata Campur dengan roti bubuk Dan blender rata kembali Ini teksturnya sudah pas ya Dan sebelum nuggetnya kita bentuk Kita ambil sedikit Untuk digoreng atau dimikrowave dulu Dan kemudian kita tes rasanya Apakah garamnya sudah cukup atau kurang Bila kurang bumbu Saatnya kita tambahkan kembali Bisa dibentuk seperti ini ya Oke untuk lapisan akhirnya Disini ada telur Garam dapur Dan susu Susunya bisa diganti pakai air ya Kita aduk rata Kita bentuk bulatannya dulu Agar tidak lengket di tangan Dan tidak kesat Kita minyakin tangannya Sebelum membentuk adonan Untuk lapisannya kita pakai tepung roti Bila kalian tidak punya Bisa blender roti Dan keringkan di matahari Sekitar 30-1 jam Sudah bisa kering Jangan terlalu besar ya Nagetnya akan naik ke ukuran Saat digoreng nanti Setelah di cover atau dilapisit seperti ini dengan tepung roti Nagetnya siap digoreng atau di freezer Kalian juga bisa gunakan tepung terigu Untuk menggantikan tepung roti ini Ini tujuannya agar nuggetnya itu tidak lengket satu sama lainnya Oke sekarang di api sedang Yang panas Kita masak bolak-bolak nuggetnya Sampai warnanya itu kuning kecoklatan Ini moist dan lembut banget di dalam Tapi crispy di luar ya Oke sekian dulu ya Sampai ketemu di resep berikutnya Bye Awas jawab disitu Bentar Sampai ketemu di resep berikutnya Sampai ketemu di resep berikutnya